Kalau kita lihat memang exit strategi yang sudah dicanangkan oleh Kemenko Perekonomian di situ, exit strateginya di dalam presentasi-presentasi Kemenko Perekonomian, memang kita harus membuka kegiatan ini secara bertahap. Mungkin untuk menjadi full itu kita harus menunggu sampai vaksin ditemukan. Jadi faktor vaksin ini menjadi kunci untuk kita bisa membuka penuh kegiatan ekonomi kita. Karena tentu akan selalu terpengaruh oleh protokol-protokol tadi. Protokol tadi membuat misalkan jarak antara orang kan berkurang. Kalau jarak antara orang selalu ada maka jumlah orang yang bekerja, maka jumlah orang yang berkunjung, jumlah aktivitas pun tidak akan pernah optimal. Sampai dengan vaksin itu ditemukan. Nah itu yang harus dijawab. Itu harus dimulai tetapi tidak akan pernah optimal. Itu satu kebijakan yang sudah digariskan. Yang kedua adalah program ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional itu harus jalan. Untuk mendorong kita keluar dari krisis ini. Jadi dua program ini yang dual program ini dalam satu sisi mata uang. Inilah yang nanti bisa menggerakkan ekonomi. Hanya satu enggak mungkin. Tetapi harus diingat vaksin ini diperkirakan banyak pihak. Saya bukan ahli di bidang vaksin. Tapi yang saya baca baru tahun depan. Dan mungkin baru pertengahan sampai ke akhir tahun depan. Baru bisa terdistribusi baik dan murah. Yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Artinya tahun 2022 menurut Anda ini mungkin untuk bisa kembali ke perekonomian sebelum pandemi? Kira-kira begitu. Jadi tahun 2021 kalau kita lihat vaksin baru ditemukan dan terdistribusi ke dia. Di situ maka baru tahun 2022 kehidupan dunia ini mulai normal. Tapi itu pun sangat tergantung kepada normal itu kembali ke 5 persen, kembali ke 6 persen. Itu sangat tergantung kepada tadi program-program yang kami katakan tadi termasuk program pemulihan ekonomi nasional. Tetapi juga tergantung kepada program pemulihan ekonomi dunia. Karena ekspor ini dugaan saya akan lebih lambat lagi. Jadi trade atau perdagangan dunia ini akan butuh waktu mungkin di 2023-2024 baru mungkin bisa pulih kembali.